Intro Sahabat kece, ikutip dari bolaspot.com Antoni Sini Sukaginting, pebulu tangkis Tunggal Putra Indonesia ranking 2 dunia itu membayar penantian selama 16 tahun di sektor Tunggal Putra sebagai juara pada kejuaraan Asia 2023 Tunggal Putra peringkat 2 dunia itu memastikan diri menjadi juara Asia 2023 setelah memenangi laga atas Law Kinyo dari Singapura 21-12-21-8 dalam laga berdurasi 28 menit di Sheikh Rashid Bin Hamdan Indor Hall Uni Emirat Arab Minggu 30 April 2023 Terakhir kali Tunggal Putra Indonesia yang menjadi juara pada kejuaraan Asia adalah Taufik Hidayat pada 2007 Peraih medali emas Olimpiada Athena 2004 itu juga sebelumnya menjadi juara Asia pada tahun 2000 dan 2004 Sekarang udah 2023, sudah lama sekali, tetapi bersyukur Alhamdulillah Ginting bisa menjadi juara Asia Mudah-mudahan dia sudah mulai stabil dan konsisten, apalagi sekarang menjelang gol besar yaitu Olimpiada dan Asian Games Kata Taufik Hidayat pada media termasuk bolaspot.com Semoga dengan menjadi juara pada kejuaraan Asia ini, dia bisa lebih percaya diri dengan pertandingan yang lebih besar lagi Memang dia sudah unjuk gigi, sekarang penonton tahunnya ya, Excelsior lagi, ucap Taufik Jadi saya berharap Ginting juga bisa juara pada event-event, mungkin turnamen kecil iya Itu suatu keharusan ya, tetapi turnamen besar juga lebih harus ada keinginan lebih besar Kalau turnamen level Super 300, ya kalau saya lihat ya wajar harus juara di kelas itu Namun kalau sekelas Ginting, dia harus siap juara terus pada turnamen level Super 1000 Pada turnamen lain, dia harus berani bersaing dan jadi juara di situ Tutur Taufik Menurut Taufik, jika dibandingkan dengan tunggal putra lain, Anthony memiliki ciri khas permainan sendiri dan sudah berada di level atas Permainan dia memang agak kurang stabil, dari segi fisik, segi mental Tetapi dari segi teknik, dia sudah cukup bagus Disitulah perang tim yang di belakang seperti pelatih fisik, psikolog, dan lain-lain Ucap pria berusia 41 tahun itu Saat ini saya lihat tunggal putra yang stabil adalah Excelsior Kalau tunggal putra lain, masih naik turun performanya Meskipun Ginting sudah ranking ke dua dunia Kalau menurut saya, ranking itu karena banyak mengikuti pertandingan, sehingga otomatis naik sendiri peringkatnya Tetapi yang ingin kita lihat itu, kestabilan mereka di satu kompetisi bagaimana Paling tinggi dia juara, apa final, apa semifinal Itu harus udah levelnya di situ sekelas Ginting Sehingga harus diperkuat dengan tim pendukung Tutur juara Asian Games 2006 Doha itu Contohnya penguatan kondisi fisik, sport science, nutrisi, dan banyak lagi hal pendukung lain Taufik menilai, potensi Anthony menjadi tulang punggung tunggal putra Indonesia setelah menjadi juara Asia 2023 Turnamen level 1000 masih dikuasai Asia Nomor satunya masih di Eropa Jadi juara Asia itu masih levelnya menguasai Asia Karena semua yang juara dari Asia, jadi memang sangat bergensi Mudah-mudahan ini jadi satu motivasi buat Ginting Bahwa dia ada di level atas untuk memicu dia bisa bersaing pada turnamen lain Tidak hanya di Asia saja Maksudnya, masih banyak pertandingan yang lebih besar dari itu untuk ke depan Kata Taufik Apalagi nanti Sudirman Cup misalnya Dia dibilang tulang punggung sudah harus Kalau tidak dia siapa lagi? Mungkin antara dia sama Jonathan Namun sekarang tergantung rankingnya Peringkat tertinggi Peringkat tertinggi dia sekarang Dengan status peringkat tertinggi bagi tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat Berharap Anthony tidak menjadikan itu sebagai beban Tetapi menjadi motivasi Kalau kita cuma lurus-lurus saja gitu Mendingan tidak usah Dia sudah bisa membuktikan juga Lawannya itu juga sama Dari China, Malaysia Saat pertandingan Lawan yang ditemui juga sama Hanya yang membedakan pasennya saja Di babak pertama, kedua, atau apa Ujar Taufik Sekarang tinggal menunggu kestabilan konsistensinya di pertandingan Sekarang bisa mengalahkan pemain ini Tetapi kalau di pertandingan berikutnya bisa kalah Tinggal menjaga dan finishingnya Kalau ginting tinggal mengatur performanya Kata Taufik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!